Meskipun demikian, menyempurnakan konteks dunia membuat Ji Tian Xing sangat bersemangat dan rindu. Mengontrol pegunungan seluas lebih dari 100 ribu mil juga memberinya rasa pencapaian dan kegembiraan. Namun, ia harus menghadapi kenyataan dan mempertimbangkan masalah yang sangat serius. Butuh lima hari untuk menyempurnakan konteks dunia. Setidaknya ada 10 miliar garis dunia di inti bintang ini. Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyempurnakan inti bintang? Setidaknya ratusan juta tahun. Jawaban. Ini membuat Ji Tian Xing memutar matanya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ratusan juta tahun. Bahkan Raja Dewa yang paling kuat pun hanya memiliki umur beberapa ratus ribu tahun. Dan saya hanya memiliki masa hidup puluhan ribu tahun. Kalau terus begini, biarpun aku dilahirkan 10 ribu kali, itu mungkin tidak cukup. Ji Tian Xing hanya. Bisa menarik. Kembali pikirannya dan mempertimbangkan cara lain. Terlalu lambat untuk menyempurnakan konteks dunia dengan kekuatan Raja. Apalagi kekuasaan Raja akan segera habis. Sepertinya saya hanya bisa bertaruh dan mencoba yang terakhir. Ji. Tian Xing menggigit giginya dan akhirnya mengambil keputusan. Dia menyingkirkan cahaya Raja dan terbang ke puncak gunung emas. Sua. Menghadapi gelombang cahaya keemasan, dia mendarat di puncak gunung Jin San dengan kekuatan dunia yang menakutkan dan menakutkan. Klik, klik. Perisai cahaya ilahi miliknya, yang tersapu oleh kekuatan dunia, hancur berantakan. Kemudian jubah putih dan rambut panjangnya tertiup angin sepoi-sepoi dan berubah menjadi bubuk. Tubuhnya yang kuat dan sempurna, seperti kristal, segera muncul. Gumpalan kekuatan dunia, dari Jin San, dengan lembut melintasi tubuhnya. Tiba-tiba, dia terpotong dari retakan padat, dan kin keluar dari darah dewa emas. Darah Tuhan berkumpul menjadi butiran darah dan tersebar di gunung Jin San. Tik Tok Tik Tok Tik. Dengan serangkaian suara kecil, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam gunung emas. Jin San, yang sudah bersinar terang, menjadi semakin mempesona. Tetesan darah yang tak terhitung banyaknya juga menyulut api emas murni dan menyebar di gunung emas. Namun Jitian Sing sepertinya tidak bisa merasakan sakitnya. Dia duduk diam di gunung Jin San, memejamkan mata dan berlatih gong. Dia mendesak darah Raja Tuhan untuk menyucikannya dan meneteskannya ke gunung emas. Pada saat yang sama, dia juga melakukan keilahian yang tabu, pengorbanan darah. Alasan mengapa teknik ini disebut tabu adalah karena memerlukan banyak usaha untuk melakukannya. Secara umum, pengorbanan darah hanya digunakan saat memurnikan artefak dan harta karun dengan cepat atau mentransmisikan kekuatan berjasa kepada orang lain. Akibat dari pengorbanan darah sangatlah serius. Mereka yang ringan akan menghancurkan pencapaiannya, wilayahnya akan turun tajam, dan fondasi Sinto akan rusak. Mereka yang serius akan kehilangan darahnya, meruntuhkan fondasi Sinto, menjadi manusia biasa, atau bahkan langsung mati. Jadi, sangat sedikit dewa yang akan menggunakannya kecuali mereka terpaksa. Dan sekarang, Jitian bertindak sebagai inti bintang dari dunia lima elemen, terlepas dari mengambil risiko. Tetesan darah Tuhan mengandung kekuatan dahsyat pengorbanan darah. Ketika tetesan darah memasuki bagian dalam jinsan, mereka dengan cepat menyebar dan mengikis uratna di dunia satu demi satu. Fenasi dunia yang telah diresapi oleh darah Tuhan memiliki hubungan darah dengan Jitian Singh, dan akan segera dikendalikan olehnya. Setelah waktu yang singkat, Jitian Singh mengorbankan ribuan pembuluh darah dunia. Namun, rasa sakit yang dideritanya juga sangat bisa ditoleransi. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan luka halus, hampir tidak dapat menemukan seluruh kulitnya. Darah Tuhan dalam jumlah besar dicurahkan, terkondensasi menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus ditaburkan di gunung jinsan. Dia berubah menjadi manusia berdarah emas. Dengan usahanya yang cepat, wajahnya menjadi semakin pucat, dan napasnya menjadi semakin lemah. Kekuatannya juga menurun dengan cepat, bahkan semangatnya pun melemah dengan cepat. Setengah jam kemudian, dia kehilangan hampir setengah darahnya. Hanya 50 persen sisa darah raja di dalam tubuh juga dipaksa keluar sepenuhnya olehnya, semuanya masuk ke jinsan. Dia berada di ujung tambatannya, tidak hanya lemah, tetapi juga kabur. Ia tidak hanya lemah dalam nafas kehidupan, tetapi juga mulai terjatuh dalam ranah kekuatan. Tak lama kemudian, dia jatuh ke dalam tiga alam. Satu jam kemudian, dia jatuh ke alam ganda Tuhan. Dua jam kemudian, wilayah kekuasaannya jatuh ke wilayah Tuhan yang sejati. Pada saat ini, dia jatuh ke kondisi menerobos Tuhan yang benar. Tubuh Tuhan yang bertemperamen baik juga penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah jika disentuh. Darahnya hanya tersisa 30 persen, kekuatan sucinya abis, dan api kehidupan diambang kepunahan. Dan kesadarannya akan jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat terakhir sebelum koma, dia mengorbankan cahaya raja dan menutupi dirinya. Suah! Kelompok cahaya emas gelap muncul, membungkusnya, diam-diam tergantung di atas jinsan. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan dan pingsan. Untungnya, cahaya raja ilahi melindunginya dari pemotongan dan penindasan oleh kekuatan dunia. Dia aman untuk saat ini. Hidupnya tidak dalam bahaya. Tapi tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Dia kehilangan 70 persen darah Tuhan, telah menjadi puluhan ribu tetes darah, semuanya masuk ke jinsan. Tetesan darah emas menyebar, dari permukaan jinsan ke dalam, dari puncak gunung ke bawah. Darah Tuhan telah menyerbu satu demi satu dunia. Bahkan jika Jitiansing dalam keadaan koma, puluhan ribu tetes darah Tuhan membantunya menyempurnakan konteks dunia dan terus-menerus mengendalikan seluruh wilayah di dunia lima elemen. Di menara sembilan hari sepuluh juwe, ruang waktu terdistorsi. Yu Nyao mengakhiri latihan pintu tertutup selama seratus tahun. Kali ini, dia memperoleh banyak hal dan berhasil menerobos ketiga alam Tuhan. Setelah menyelesaikan latihannya, dia menemukan Chen Chen dan Yaya dan membawa mereka menemui Jitiansing. Chen Chen dan Yaya, kalian semua telah selamat dari sembilan bencana dan mencapai alam suci bela diri. Ayahmu akan sangat senang mendengar berita ini. Yu Nyao meraih tangan Chen Chen dan Yaya, dan senyum bahagia muncul di wajah cantiknya. Chen Chen dan Yaya tumbuh tinggi. Mereka terlihat seperti anak-anak berusia enam atau tujuh tahun. Temperamen mereka lebih mulia dan penampilan mereka lebih luar biasa. Namun, ibu dan anak itu terbang begitu saja, bertemu langsung dengan Jike. Kakak perempuan bela diri, kemana kamu akan pergi dengan kedua anakmu? Jike menghentikan ibu dan anak itu dan bertanya. Belum lama ini, Chen Chen dan Yaya menerobos tanah suci wu pada saat bersamaan. Saya membawa mereka untuk membawa kabar baik ke surga. Yun Yau menjelaskan, sambil berkata, momong-momong, Tiansing harusnya kembali. Jike menggelengkan kepalanya dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Aku baru saja mencarinya. Dia belum kembali. Yun Yau segera mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit cemas, menghitung waktu, dia meninggalkan pagoda untuk menjelajahi pusat bumi selama hampir empat tahun. Tidak peduli apakah dia telah mencapai pusat bumi atau tidak, inilah waktunya untuk datang. Kembali. Jike menganggup dan berkata, Iya. Saya tidak tahu, apakah dia menemukan sesuatu di tengah bumi. Meskipun dia memiliki cahaya raja dan seharusnya aman. Yun Yau berpikir sejenak, mengeluarkan batu giyok, dan berkata, Kekeke, jangan khawatir. Saya akan mengirim pesan ke Tiansing untuk menanyakan bagaimana situasinya. 2632 Efek dari batu giyok asli sangat luar biasa. Jangan katakan Jitiansing berada jauh di lubuk hati bumi. Bahkan jika dia berada di luar angkasa, dia dapat menerima pesan. Wah. Batu giyok sumber disederhanakan menjadi aura, mengebor ruang waktu yang terdistorsi dan menghilang. Chen Chen dan Yaya sedang melihat batu giyok yang terbang menjauh, dengan sedikit harapan di mata mereka. Meskipun mereka pintar dan berakal sehat, mereka tidak mengatakan apapun. Namun di dalam hati, mereka masih sangat merindukan Jitiansing. Mereka juga ingin memberitahu ayahnya bahwa mereka telah bekerja keras untuk berlatih dan tidak pernah kendur. Melihat pikiran kedua anak itu, Yu Nyao menyentuh kepala mereka dan berkata dengan suara lembut, Oke, Chen Chen dan Yaya, kamu bisa terus berlatih. Ayahku. Ada urusan penting yang harus dilakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Kapan dia kembali, ibunya pasti akan membawanya mengunjungimu. Oke. Chen Chen mengangguk, melengkungkan tangannya dan memberi hormat, anak-anak patuh, tolong jangan khawatirkan ibumu. Yaya cemberut dan cemberut, dan berkata dengan nada cemberut, Ibu, apakah kita tidak cukup baik untuk mengecewakan ayahku? Yun Yau menunjukkan senyuman lembut dan dengan cepat menjelaskan, Yaya, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu adalah jenius paling luar biasa di dunia. Orang tua bangga padamu, bagaimana kamu bisa kecewa? Hanya saja ayahmu mempunyai tanggung jawab menjaga dunia. Dia punya begitu banyak hal yang harus dilakukan sehingga dia tidak mampu menghabiskan waktu bersamamu. Yaya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia pergi bersama Chen Chen dan kembali mengasingkan diri. Setelah kedua anaknya pergi, Yunyao melihat pada Jike dan bertanya, Kekeke, ada apa denganmu datang kembali begitu terburu-buru? Jike mengerucutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu mulai berkata, Kakak perempuan bela diri, apakah kamu tahu benua Kutub Timur? Setelah memikirkannya sebentar, Yunyao menganggup dan berkata, Saya hanya mendengarnya. Saya tahu ini adalah salah satu benua di dunia lima elemen, tapi saya belum pernah ke sana. Apa masalahnya? Apa yang telah terjadi? Jike berkata dengan sungguh-sungguh, antara tanah Kutub Timur dan tanah Senwu, juga dihubungkan oleh gerbang perempuan Suan. Gerbang perempuan Suan terletak di hutan Changlang yang luas antara Tai Hao dan Luo Shui. Sepuluh hari yang lalu, beberapa seni bela diri para ahli melewati hutan Changlang dan menemukan situasi yang tidak normal. Tampaknya orang-orang kuat dengan kekuatan luar biasa datang dari benua Kutub Timur dan memasuki benua Senwu. Di hutan Changlang, terdapat jejak hancuran langit dan bumi, dan nafas terkuat di dunia. Mendengar dia berkata begitu, Yunyao juga mengerutkan kening, dengan firasat buruk di hatinya. Setelah hening beberapa saat, dia menasihati, Koko, jangan gugup. Mungkin prajurit yang muncul di benua Kutub Timur dan datang ke tanah Senwu melalui gerbang Suanwu. Sama seperti tanah Tian Suan, negara Yuan Shen yang kuat. Bisa datanglah ke benua ini melalui gerbang wanita Suan. Tidak, kakak perempuan bela diri, tidak seperti ini. Jike dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tegas, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memantau tren tanah Senwu, hanya untuk mencegah invasi Kaisar Agung. Setelah saya mengetahui berita tersebut, saya mengirim pasukan Senwei terdekat ke hutan Changlang untuk menyelidiki situasinya. Tentara Senwei melaporkan hasil eksplorasi. Ada ratusan mil selokan, jauh di dalam lubang besar itu, ada lingkaran segel pukulan sepanjang ratusan mil. Ada area seluas 500 li, semuanya berubah menjadi reruntuhan, semua bunga dan pohon telah tersedot keluar dari kehidupan, berubah menjadi abu. Jejak-jejak ini tidak bisa ditinggalkan oleh para pejuang negara Yuan Shen. Kebanyakan orang yang masuk ke tanah Senwu dari Kutub Timur adalah mereka yang kuat di atas Dewa Perang. Mata Yunyao mengecil, ekspresi dan matanya menjadi bermartabat, dan dia berkata dengan suara rendah, apakah maksudmu? Mungkinkah orang yang datang ke sini adalah klan Fartian? Jike? Mengangguk, tidak menutup kemungkinan. Sudah delapan tahun sejak Tian Xing melarikan diri dari Kaisar dan kembali ke dunia lima elemen. Untuk waktu yang lama, cukup bagi Kaisar Agung untuk menemukan dunia lima elemen. Yunyao berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, tidak ada gunanya kita berspekulasi di sini. Kita harus pergi ke hutan Changlang sendiri, dan kita akan tahu hasilnya setelah diselidiki. Saya yang paling sensitif terhadap semua jenis nafas ajaib. Jika jejak itu benar-benar ditinggalkan oleh orang-orang Fartian, saya pasti bisa membedakannya. Setelah itu, dia meninggalkan pagoda bersama Jike dan bergegas ke kerajaan Luoshui. Pada saat yang sama, terletak di pegunungan Hengduan di selatan kerajaan Taihau. Sebuah kapal perang hitam sepanjang 3000 Zhang dengan penampilan aneh dan ganas terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Bentuk kapal perang itu seperti binatang purba yang ganas, dengan sepasang sayap yang tajam dan panjang serta mulut besar berisi darah, memperlihatkan delapan taring yang tajam. Kapal perang ini penuh dengan pola susunan dewa, diukir dengan pola dan simbol suku Fartian, yang memancarkan suasana tekanan yang kuat. Jika Jitian Xing ada di sini, Anda dapat mengenalinya secara sekilas. Itu adalah kapal perang Kaisar Agung. Kapal perang dewa surga terbang melintasi langit, melintasi pegunungan dan hutan, dan berlayar ke wilayah Dewa Taihau. Di dalam, dalam cahaya ungu kokpit. Di bawah kaki Fajra, ada garis padat susunan dewa, dan tangannya bersinar dengan cahaya ungu. Dia merapal mantra untuk mengendalikan kapal dewa. Tidak jauh di belakangnya berdiri seorang pria parubaya, setinggi tiga kaki dan kuat. Tubuh pria ini seperti kuda naga, dengan ekor naga emas. Dia mengenakan mahkota emas merah tak terbatas selama sembilan hari dan jubah emas gelap lebar di bahunya. Wajahnya yang bersudut penuh martabat dan ketidakpedulian. Dia adalah Kaisar Agung yang memotong surga. Reptil Huoyuan Xing tidak berani berbohong. Ini adalah dunia lima elemen. Seluruh bintang terbungkus dalam penghalang emas, dan seluruh dunia disegel oleh para dewa. Bahkan kapal perang Kaisar tidak dapat melewati penghalang emas. Tidak bisa menembus dunia, sungguh luar biasa. Namun, kehidupan dunia ini sangat lemah, kekuatan ilahi sangat tipis. Sulit bagi Kaisar untuk membayangkan bagaimana dunia yang tandus dan terbelakang bisa melahirkan batu dewa yang tak terbatas. Fathian memandang ke depan dengan dingin dan berkata tanpa ekspresi. Jelas, sebelum memasuki dunia lima elemen, Fajra menyerang bintang terdekat, bintang sumber api. Dia menangkap dewa bintang sumber api dan menekan posisi lima elemen. Dunia elemen. Namun, penghalang emas yang menyelimuti dunia lima elemen menghalangi kapal perangnya. Bahkan jika kapal perang Sensen mencoba menyerang, ia tidak dapat melewati penghalang emas. Dalam keputus asaan, divisi Fadati hanya dapat terbang mengelilingi dunia lima elemen, mencari celah penghalang emas. Kung Fu membuahkan hasil. Butuh waktu tiga bulan untuk menemukan celahnya. Setelah menembus celah dan memasuki dunia lima elemen, kapal perang mendarat di Kutub Timur. Seperti Tian Suan, benua Kutub Timur memiliki populasi besar yang terdiri dari seratus negara. Namun, seni bela diri tidak makmur, dan yang terkuat adalah kekuatan Yuan Shenjing. Di mata Kaisar Agung, ia adalah semut yang sangat lemah. Oleh karena itu, kesannya terhadap dunia lima elemen adalah, miskin dan terbelakang. 2633 Sulit mempercayai Kaisar Agung Di dunia yang tandus ini, bagaimana dewa seperti batu dewa yang tak terbatas bisa lahir. Oleh karena itu, ia menangkap beberapa dewa Yuan yang kuat di Kutub Timur, dan menyiksa akses ke benua lain, gerbang wanita misterius. Ketika kapal melewati gerbang Suanmu dan memasuki tanah Senwu, kapal itu jatuh ke dalam hutan Changlang. Ada banyak monster dan beberapa petualang di hutan. Namun, monster dan petualang itu sama lemahnya dengan semut di mata Kaisar. Dalam kemarahan, dia memanipulasi kapal dewa yang memotong dan melepaskan beberapa pilar cahaya ungu. Monster dan petualang malang itu hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan di hutan Changlang pun masih terdapat bekas-bekas kehancuran langit dan bumi. Ada selokan besar dan lubang yang dalam. Ratusan mil tanah telah berubah menjadi reruntuhan. Mengetahui bahwa Kaisar sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia membuka mulutnya dan berkata dengan lega, yang mulia, harap tenang. Semangat benua ini jelas lebih kuat daripada semangat benua ini. Kutub Timur. Selain itu, sumber daya budidaya di sini lebih melimpah. Bawahan saya percaya bahwa benua ini harus menjadi tempat pelatihan terbaik dari lima elemen dunia. Ji Tianxing seharusnya ada di benua ini. Tetapi tanah ini sangat luas. Di mana seharusnya saya pergi mencari Ji Tianxing. Apakah sulit baginya untuk mencari di seluruh benua? Sayangnya, ketika Kaisar menangkap Ji Tianxing, dia tidak menyangka bisa melarikan diri, jadi dia tidak memberi tanda padanya. Kalau tidak, dimanapun dia bersembunyi, Bendy akan menemukannya. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, Kaisar dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Setelah memikirkannya sejenak, Sang Guru menjawab, jangan khawatir tentang Kaisar. Dengan kekuatan Ji Tianxing, dia harus menjadi penjaga dunia. Kita tidak harus menemuinya, kita bisa membuatnya datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri. Kaisar Agung Fathian mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Kaisar. Si menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata dengan percaya diri, Pembantaian. Makhluk di benua ini sama lemahnya dengan semut bagi kita. Kapal yang mulia dapat mendorong ke samping dan menghancurkan semua makhluk hidup. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Kaisar Agung Fathian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, ini tidak benar. Marsikal Zengnan memimpin pasukan dan menduduki dunia. Makhluk-makhluk tercela itu akan mengenali kapal perang Kaisar, dan mereka akan tahu bahwa itu adalah klan bawahan. Ji Tianxing akan melarikan diri ketika dia mendapat berita itu. Beraninya dia mendatangi kita. Dia pernah dipukuli sampai mati oleh Kaisar sebelumnya. Beraninya dia melemparkan dirinya ke dalam jaring. Master Fathia mengangguk dan berkata, Kaisar Agung benar. Karena ini masalahnya, tolong singkirkan kapal perang itu dan bawahanku akan menemanimu membunuh. Kita hanya perlu sedikit perhitungan, kita tidak bisa menunjukkan kekurangan dan menimbulkan kepanikan di daratan. Pada saat itu, Ji Tianxing akan datang untuk menyelidiki secara langsung. Yah, itu berhasil. Kaisar Fathia mengangguk sedikit dan menyetujui rencana tersebut. Jika Ji Tianxing bersembunyi dan tidak muncul, atau tidak berada di dunia lima elemen, maka tidak apa-apa. Kita bisa menyelidiki terlebih dahulu sumber batu dewa tanpa batas, mendapatkan batu dewa tanpa batas, sebelum kita bisa menyerahkannya ke atas. Jika Ji Tianxing lolos dari dunia lima elemen, kami akan menduduki dunia ini dan membiarkan dia tidak berani kembali lagi. Bagaimanapun, kita punya inisiatif, dan dia hanya punya dua pilihan, dihukum mati, atau mati. Kaisar Kembali mengangguk dan menyetujui usulan Kaisar. Setelah itu, Kaisar Agung memotong kapalnya. Dia dan Tuan Kekaisarannya menggunakan keilahian untuk menyembunyikan warna asli mereka, dan menjadi dua prajurit alien yang tinggi dan kuat, berlari kencang di langit yang tinggi. Setengah hari kemudian, Kaisar dan Tuannya terbang melintasi sebuah kota. Kota kuno dengan sejarah lebih dari 2000 tahun ini terletak di pegunungan dan sungai yang indah dengan pemandangan yang anggun. Seluas 200 li, terdapat deretan istana dan pavilion, jalan dan gang yang bersilangan, dan lebih dari satu juta prajurit dan warga sipil. Saat itu masih pagi, dan kota itu ramai dengan lalu lintas dan orang-orang. Kaisar dan Tuannya berdiri di langit, menghadap pemandangan kota. Dengan senyuman di wajahnya, Kaisar berkata, Yang mulia, kota-kota di benua ini jelas lebih makmur daripada kota-kota di Antartika Timur, dan kekuatan para prajurit juga lebih kuat. Tanpa menunggu Kaisar. Melakukannya selesai berbicara, Kaisar Agung memotong langit dengan cibiran, tidak peduli seberapa makmurnya, itu juga sekelompok semut. Saat suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya yang besar dan mengeluarkan cahaya ungu. Sua. Cahaya ungu berubah menjadi nyala api ilahi, yang menutupi langit dan matahari. Itu bergulung seperti gelombang besar dan mengalir ke kota di bawah. Saat berikutnya, seluruh kota dibanjiri api ungu. Istana dan pavilion kota juga runtuh di lalap api, berubah menjadi debu hitam. Reruntuhannya, runtuh di tembok kota dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada bangunan yang selamat, dan tidak ada yang selamat. Setelah beberapa saat, kobaran api berangsur-angsur padam. Kota-kota yang sebelumnya makmur telah lenyap. Hanya ada lubang sedalam 200 mil, yang penuh dengan puing-puing dan tanah hitam hangus. Sebuah kota besar, dengan lebih dari satu juta penduduk, tetapi tidak dapat mengalahkan telapak tangan Kaisar yang sewenang-wenang. Di hadapan dewa sejati yang kuat, seni bela diri biasa dan rakyat jelata sangatlah lemah. Kaisar Agung merasa jijik melihat reruntuhan itu dan terbang bersama tuannya. Tiga jam kemudian, Kaisar dan gurunya bertemu kota lain. Kota ini berada di dataran luas, dan terdapat lebih dari selusin desa dan kota dalam jarak ribuan mil di sekitarnya. Tembok kota yang tinggi dan megah mengelilingi tanah seluas 300 li. Banyak rumah, istana, dan gedung-gedung tinggi telah dibangun di kota, tempat tinggal lebih dari 2 juta orang. Kota yang megah ini adalah wilayah inti yang berjarak ribuan mil, sangat makmur dan kaya. Namun, tembok besar kota itu runtuh. Api ungu yang bergejolak menutupi langit ribuan mil. Siong Cheng dan selusin desa serta kota di sekitarnya diselimuti api ungu yang mengerikan. Kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat tersegel ribuan mil. Sekalipun lebih dari 2 juta orang sadar akan bahaya kematian, mereka tidak dapat melarikan diri. Boom, boom. Di mata putus asa banyak orang, nyala api Tuhan yang menutupi langit dan matahari menyinari dan melahap segalanya. Ribuan mil telah berubah menjadi lautan api ungu, kota ini kejam seperti api penyucian. Bangunan-bangunan runtuh dan pingsan, puluhan ribu tentara dan warga sipil menjerit dan berjuang dalam kobaran api, dan segera menjadi abu. Bencana seperti itu seperti akhir hari. Bahkan pendekar pedang paling kuat di kota tidak dapat menahan pembakaran Tuhan nyala api, dan itu akan hilang dalam sekejap. 2.634 Setengah seperempat jam kemudian, padang rumput dan bumi sekitar ribuan mil telah berubah menjadi bumi hangus yang hitam pekat. Kota-kota dan puluhan desa serta kota kecil telah menjadi reruntuhan. Hampir 3 juta warga sipil dan pejuang, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, telah menjadi abu. Pemandangan seperti itu benar-benar merupakan tanah merah sepanjang ribuan mil, tanpa tulang. Bahkan jika invasi tentara pemotong langit pada tahun-tahun itu, kehidupan kerajaan Taihau hancur, dan tidak pernah ada pemandangan tragis seperti itu. Jika ada yang melihat pemandangan menyedihkan seperti itu, dia akan merasa tak tertahankan dan merasa kasihan. Namun, ekspresi dan mata Kaisar Agung selalu dingin, tanpa emosi apapun. Dia merasa jijik untuk melihatnya lebih jauh, dan pergi setelah menampilkan seni sihirnya. Selanjutnya, dia mengajak Master Fajra untuk berkeliling di kerajaan Taihau, mencari kota dan tempat berkumpulnya seniman bela diri. Baik itu kota yang makmur dan sejahtera, kota ini tetap menjadi kekuatan seni bela diri dan sekte yang populer. Setiap kali Kaisar bertemu dengan Kaisar, itu adalah tamparan, atau pukulan telak. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Kota-kota tersebut, sekte dan kekuatan Wudauzong dihancurkan menjadi reruntuhan tanpa peringatan. Beberapa ratus mil di seluruh dunia, akan menjadi reruntuhan bumi yang hangus, semua makhluk hidup lenyap. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kota dan kekuatan yang dihancurkan oleh Kaisar. Berita terkait juga menyebar dengan cepat di wilayah kerajaan Taihau, menyebabkan ratusan juta orang panik. Pagi ini, di Kuil Taihau, mengenakan jubah emas dan mahkota emas Kaisar, Taihau Yunqi sedang duduk di ruang kerjanya, berkonsentrasi menangani urusan pemerintahan. Sejak jatuhnya Dewa Taihau Wu dan kekalahan pasukan pemotong surga, dia mewarisi posisi Dewa di bawah instruksi Jitian Xing. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki kekuatan Wu Seng Jing, tetapi belum mencapai ranah Wu Shen. Sulit untuk meyakinkan orang-orang bahwa mereka menduduki tahta Tuhan. Akibatnya, dia berada di lapisan es yang tipis dan memenuhi tugasnya selama bertahun-tahun. Untuk urusan rakyat dan pemerintahan Kerajaan Taihau, dia bekerja keras dan bekerja keras. Untungnya, daratan Senwu damai dan damai di bawah perlindungan Jitian Xing dan istrinya. Kerajaan Taihau juga tenang, dan tidak ada masalah besar. Dengan upaya Taihau Yunqi, Kerajaan Tuhan segera kembali damai. Selama bertahun-tahun, situasi di Kerajaan Allah telah lama stabil, dan orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Bahkan seni bela diri rakyat mulai berkembang, menunjukkan keadaan yang berkembang pesat. Semuanya berjalan dengan baik. Taihau Yunqi sangat bersyukur dan secara sadar memenuhi harapan ayahnya dan Jitian Xing. Dia merencanakan dalam pikirannya bahwa Kerajaan Tuhan telah stabil, dan setelah dia menangani urusan penting, dia akan mengasingkan diri dan berlatih selama beberapa tahun. Selama ini, dia rajin dalam urusan pemerintahan. Latihannya sedikit sia-sia, dan dia hampir disusul oleh dewa lain. Saya harus melipat gandakan upaya saya dan berusaha untuk menerobos alam dewa perang sesegera mungkin, sehingga saya dapat membuat kagum orang-orang di Kerajaan Tuhan dan benar-benar mengambil posisi Tuhan. Taihau Yunqi mengumpulkan peringatan dan berbisik penuh harap. Saat ini, di luar ruang belajar tiba-tiba datang laporan penting. Koran, laporan mendesak. Taihau Yunqi segera mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Dia melihat pembawa berita berbaju zirah. Dia bergegas melintasi gerbang dan bergegas ke ruang kerja. Pemberita itu bergegas ke mejanya, berlutut untuk memberi hormat, dan segera melaporkan, demi Tuhan, kejadian ini tidak baik. Di bagian selatan Kerajaan Tuhan, telah terjadi lebih dari 20 bencana berturut-turut. Lebih dari 20 kota telah hancur dan lebih dari 30 juta orang tewas. Apa? Tiba-tiba mendengar kabar buruk itu, wajah Taihau Yun berubah drastis dan dia berdiri. Bencana apa yang dapat menghancurkan lebih dari 20 kota dan menyebabkan 30 juta orang meninggal? Apa yang terjadi? Katakanlah. Taihau Yun ki ketakutan dan marah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan tak kasat mata, yang memenuhi ruang kerjanya. Pemberita itu bersujud di tanah, dan berkata dengan wajah pucat, katakan pada Tuhan, menurut informasi yang dilaporkan oleh Kekaisaran Kian Yang Agung, bencana mulai muncul tiga hari yang lalu. Dari bagian selatan Kekaisaran Kian Yang Agung hingga ke di utara, satu demi satu kota dihancurkan oleh api yang mengerikan, yang tidak hanya membuat kota itu menjadi abu, tetapi orang-orang di kota itu juga tidak selamat, selain lebih dari dua puluh kota, ada juga beberapa sekte Wu Daozong dan pasukan geng. Dan tragedi yang sama terjadi. Menurut kesimpulan Kekaisar Daqian, ini bukanlah bencana alam, ini sebagian besar adalah ula orang-orang kuat yang misterius. Setelah itu, pembawa berita mengeluarkan peringatan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Tai Hao Yun Qi. Wajah Tai Hao Yun Qi sangat bermartabat. Dia segera mengambil peringatan itu dan membacanya dengan cepat. Peringatan tersebut mencatat kota-kota yang hancur dan pasukan militer, tidak hanya mencatat jumlah korban tewas, tetapi juga menggambarkan pemandangan setelah bencana secara rincin. Setelah melihatnya, Tai Hao Yun Qi mengerutkan kening dan berpikir selama sepuluh waktu istirahat dalam diam. Ini bukan bencana alam, tapi bencana buatan manusia. Beberapa orang sengaja melakukan pembantaian untuk menghancurkan stabilitas kerajaan Tuhan, bisa melarikan diri, dapat dilihat bahwa kekuatan penyerang sangat kuat, dan itu pasti telah melampaui tanah suci bela diri. Itu sebagian besar dilakukan oleh Dewa Prajurit yang kuat. Meski menghadapi keadaan darurat yang begitu besar, Tai Hao Yun Qi tetap bisa tetap tenang. Dia dapat menyimpulkan begitu banyak informasi hanya dari catatan di Tugu Peringatan itu. Pemberita itu menatapnya dan bertanya, Ya Tuhan, apa yang akan kamu lakukan? Atau sekarang aku akan mengirim pasukan Shen Wei untuk menyelidiki para penyerang di kerajaan Kian yang besar. Tai Hao Yun Qi segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Nada, penyerang itu kuat dan kejam. Dia mungkin Dewa Perang yang kuat. Sulit mengirim penjaga untuk menyelidikinya. Saya akan mengirim pesan kepada Dewa Surgawi dan melaporkannya kepadanya. Di negeri Shen Wu saat ini, hanya ada beberapa Dewa Beladiri, dan Dewa Surgawi harusnya jelas. Setelah itu, Tai Hao Yun Qi segera mengeluarkan slip biok dan mengirim pesan ke Jitian Singh. Sambil menunggu jawaban Jitian Singh, dia juga mengeluarkan perintah kepada tentara Shen Wei untuk memimpin 100 orang elit untuk menyelidiki situasi spesifik di kerajaan Kian besar. Jika Anda ingin memburu penyerang, Anda harus memiliki tangan yang bagus, bukan banyak. Satu jam kemudian, Tai Hao Yun Qi tidak menerima balasan dari Jitian Singh. Karena cemas, dia mengeluarkan dua lembar batu giok dan mengirimkannya masing-masing ke Yun Yao dan Jike. Dalam pikirannya, Jitian Singh kemungkinan besar sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak dapat menerima pesan untuk saat ini. Namun ketiganya tidak akan ditutup secara bersamaan. Salah satu dari mereka harus bertanggung jawab atas urusan kerajaan Allah. Tentu saja. Beberapa saat kemudian, Tai Hao Yun Qi menerima pesan dari Yun Yao. Tujuh Dewa, kami berada di hutan Changlang, melacak keberadaan kekuatan misterius. Karena tragedi itu terjadi di Kekaisaran Kian Yang Agung, kemungkinan besar orang kuat misterius yang melakukannya. Menurut dugaan kami, orang kuat misterius itu mungkin adalah Kaisar Agung dari Klan Fathian. 2635. Kaisar Agung Tai Hao Yun Qi, memegang slip giok, segera mengubah wajahnya, dan matanya sangat bermartabat. Berita itu datang begitu saja kepadanya. Pada awalnya, seorang Jenderal Fulong membuat tanah Shen Wu berantakan, dan darah serta hujan berterbangan. Setelah kedatangan Marsikal Zheng Nan, dia menyapu seluruh benua dan hampir menghancurkan tiga kerajaan suci. Pada akhirnya, banyak dewa perang bergandengan tangan untuk mengalahkan pasukan pemotong surga dan mengusir Marsikal Zheng Nan. Namun, Tai Hao Hu Sen, utusan Seng Su, dan Peri Yu King tewas dalam perang. Luka yang dibawa oleh perang ke benua Shen Wu belum disembuhkan hingga saat ini. Bisa dibayangkan badai macam apa yang akan terjadi ketika Kaisar Agung pemotong surga datang langsung ke benua Shen Wu. Tai Hao Yun Qi belum pernah mendengar tentang Kaisar Agung yang memotong surga, dia juga tidak tahu orang kuat seperti apa dia. Tapi dia yakin bahwa kekuatan Kaisar Agung pasti lebih besar dari Marsikal Zheng Nan. Menurut Dewa Surgawi, Marsikal Zheng Nan adalah orang kuat dalam kondisi Tuhan yang sebenarnya. Kaisar Agung yang menaklukkan surga pastilah Tuhan sejati yang lebih kuat. Kali ini, bukan hanya kerajaan Tai Hao. Aku khawatir keseluruhannya benua Shen Wu akan hancur. Tai Hao Yun Qi bergumam pada dirinya sendiri dan diam-diam menyimpan slip diok itu. Setelah beberapa saat, ekspresi dan matanya kembali tenang, dan suaranya terdengar Agung, Heral, jadikan wakil komandan pasukan Shen Wei, pimpin 2000 elit, ikuti kursi ini ke kerajaan kian yang besar. Pemberita, yang menjaga pintu ruang kerja, segera berlari ke ruang kerja, dan penuh dengan bujukan cemas, Tuhan-Tuhan, ini tidak akan pernah bisa digunakan. Anda adalah Tuhan Kerajaan Tuhan, pemimpin ratusan jutaan orang. Bagaimana Anda bisa mengambil risiko sendiri? Tanpa menunggu pemberitaan selesai, Tai Hao Yun Qi berkata dengan tegas, Jangan katakan lagi. Saya bertekad. Kaisar menjaga negara dan raja mati. Jika angin kencang dan ombak datang, dan jika kerajaan Tai Hao akan mati, saya akan menghadapinya dengan kerajaan Tuhan. Nada suara Tai Hao Yun Qi serius dan kuat, penuh tekad yang gigih dan tak kenal takut. Pemberita itu juga terkejut. Dia tertegun sejenak. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan membungkuk untuk pergi. Segera setelah pembawa berita pergi, seorang gadis berpakaian hijau dan memegang sepasang kaki kecil masuk ke ruang kerja. Gadis itu duduk di singgah sana berbentuk setengah bulan, tingginya hanya empat kaki. Dia memiliki wajah kecil yang diukir dengan ping jade, yang sangat cantik. Setelah memasuki ruang belajar, kata-kata pertamanya adalah, Tujuh kakak, aku juga ingin pergi bersamamu. Tai Hao Cloud 7 melihatnya datang, langsung pusing, 99, kamu tidak tinggal di kamar, bagaimana cara lari ke sini? Tidak ada keraguan bahwa gadis kecil yang mulia dan cantik ini baru berusia 99 tahun. Dia menatap Tai Hao Yun Qi dengan tegas dan berkata dengan nada serius, Saudara Qi, kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku sudah mendapat beritanya. Ini masalah besar. Aku ikut denganmu. Omong kosong. Tai Hao Yun Qi, dengan wajah lurus dengan sengaja, menegurnya dengan keras, kamu tidak tinggal di kamar dan beristirahat dalam pengasingan. Apa yang salah denganku? Aku pergi. Ke Kekaisaran Kian yang agung hanya untuk menyelidiki situasinya. Aku akan melakukannya kembali dalam beberapa hari. Kamu tinggal di kuil dan kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Ini adalah perintah. 99 tiba-tiba cemberut mulut kecil, keras kepala yang tidak normal berkata, Tujuh kakak, kamu tidak ingin menipu saya. Saya tahu bahwa orang-orang yang membantai orang-orang di Kekaisaran Kian yang agung pastilah pejuang yang kuat. Anda adalah penguasa kerajaan Allah. Mengapa saya tidak bisa pergi menyelidikinya secara langsung? Bagaimanapun, aku tidak peduli. Hal yang sangat berbahaya, aku harus pergi bersamamu. Tai. Hao Yun tujuh hati tidak tahan, kemudian dengan lembut dan keras membujuk 99, membiarkannya tinggal di istana. Namun, 99 mengambil keputusan dan menolak untuk mendengarkan. Dalam keputus asaan, Tai Hao Yun ki tidak punya pilihan selain mengambil jiu-jiu dan, dibawah pengawalan wakil dutong dari tentara Senwei dan 2.000 tentara elit, bergegas ke Kekaisaran Kian yang besar. Pada saat yang sama, kota Huosang di Tenggara Kekaisaran Dakian. Usianya 3.000 tahun. Itu adalah sebuah kota dengan sejarah 500 tahun. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, pegunungan yang subur, ditumbuhi pohon murbe merah menyala. Dalam 10 tahun terakhir, angin dan ombak di kota Huosang tenang, masyarakat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dan wudau mulai pulih dan sejahtera. Namun, perdamaian yang berlangsung selama 10 tahun itu dirusak oleh sebuah berita 3 hari lalu. Di bagian selatan Kekaisaran Kian besar, lebih dari 20 bencana terjadi secara berurutan. Lebih dari 20 kota hancur satu demi satu, lebih dari 30 juta warga sipil tewas, dan hampir tidak ada yang selamat. Dan melihat tren penyebaran bencana, sudah mendekati Huosang Cheng. Berita buruk seperti itu telah memberikan bayangan yang tidak terlihat di kota Huosang. Dalam tiga hari terakhir, masyarakat kota dilanda kepanikan. Tentara dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan kota dalam semalam bersama keluarga mereka. Pada awalnya, banyak orang yang beruntung. Namun, ketika suasana panik menyebar, semakin banyak orang yang mengungsi ke rumah mereka. Saat ini, hari sudah sore, dan matahari terbenam, seperti darah, tergantung di langit dan akan segera turun. Namun, di gerbang utara dan selatan kota Huosang, masih banyak prajurit dan warga sipil yang menunggu untuk meninggalkan kota. Tidak ada yang tahu kalau di langit di atas kota Huosang, ada dua sosok tinggi dan kekar. Kedua prajurit asing berbaju besi emas ini menyamar sebagai kaisar dan penguasa kekaisaran. Kaisar memandangi kota Huosang yang kacau dan berkata sambil mencibir, ha-ha pembantaian kita telah terjadi, dan kepanikan menyebar. Segera, benua ini akan berada dalam kekacauan. Kaisar memandang rendah kota Murbei yang terbakar tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, apa gunanya semut bodoh ini melarikan diri saat ini. Seluruh benua akan jatuh ke kaki kaisar. Kemanapun mereka melarikan diri, mereka akan mati. Kaisar si dengan cepat mengangguk setuju. Dan berkata sambil tersenyum, iya, bukan hanya tanah Senwu, tetapi seluruh dunia lima elemen adalah wilayah kekuasaan Kaisar Agung. Semua makhluk hidup di dunia ini akan menjadi budak Kaisar Agung. Kaisar Agung melirik orang-orang di seluruh kota dan berkata dengan nada meremehkan, semut yang begitu lemah tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak Kaisar. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya yang besar dan membuat api ungu yang besar. Sua. Api ungu yang bergejolak menutupi langit sejauh ratusan mil dalam sekejap, menutupi matahari terbenam seperti darah. Seluruh kota berubah menjadi ungu tua, dipenuhi panas yang menyengat. Hirup pikuk kota langsung meredah. Ratusan ribu orang menjadi pucat dan memandang ke langit. Sesaat kemudian, orang-orang akan melihat nyala api ungu yang melimpah turun seperti banjir. Boom. Fire. Kota Murbei tiba-tiba berubah menjadi lautan api, ditenggelamkan oleh api yang tak ada habisnya. Banyak pejuang dan manusia dibakar menjadi abu sebelum mereka dapat kembali kepada dewa mereka. Baik orang-orang di dalam kota maupun mereka yang melarikan diri keluar terkubur dalam lautan api. Sesaat kemudian, seluruh kota Huosang berubah menjadi sebidang tanah hangus, bahkan bangunan yang bagus pun tidak ada. Tak mau menunda waktu, Sang Kaisar berbalik dan terbang bersama tuannya. Tapi saat itu, suara gemuruh, seperti guntur, datang dari belakang mereka. Dua binatang tercela, jangan mencoba melarikan diri. 2636. Raungan yang tiba-tiba bergema di langit. Hendak berbalik meninggalkan divisi Kaisar dan Kaisar, segera berhenti. Mereka berbalik dan melihat, dan melihat cahaya biru yang menyilaukan, seperti kilat. Di langit dibalik cahaya biru, ada ribuan monster dan burung yang membawa puluhan ribu tentara berbaju besi. Ketika dia melihat adegan itu, dia menertawakannya. Sua. Setelah beberapa nafas, lampu hijau terbang mendekat dan berhenti di atas reruntuhan kota Huosang. Cahaya biru menyatu, memperlihatkan seorang pria besar dengan baju besi emas dan jubah ungu. Dia adalah pria bertubuh tinggi, wajah tegas, mahkota di kepalanya, dan rasa bermartabat di sekujur tubuhnya. Dia adalah Raja Kekaisaran Kian yang agung, Kaisar Da Kian. Empat ribu binatang berkepala empat ribu dan burung yang membawa lebih dari empat ribu enam ratus yuan pria Sen Jing Wu berbaju besi hitam adalah penjaga kerajaan Kian yang besar. Sua-sua. Setelah beberapa saat, lebih dari empat ribu burung mendatangi Kaisar Da Kian. Mereka menyebar ke segala arah, membentuk lingkaran pengepungan besar sepanjang seratus mil, mengelilingi Kaisar Agung dan divisi Kaisar. Semua penjaga armor hitam, bersenjatakan pedang dan tombak, mengarahkan pedang mereka yang bersinar ke arah kedua pria itu. Di bawah pengepungan yang berat, Kaisar Agung dan guru Kaisar tidak mengubah wajah mereka. Mereka bahkan memandang Kaisar sambil tersenyum dan mengabaikan lebih dari empat ribu penjaga. Melihat reruntuhan kota Huosang di bawah, Kaisar Da Kian sangat marah dan berteriak dengan marah, kalian berdua jahat dan sulit diatur. Beraninya kalian membunuh rakyat Kaisar di kekaisaran Kian kita yang agung. Kaisar sendiri yang memimpin para penjaga untuk mencari lima orang. Berhari-hari lima malam, dan akhirnya menangkapmu. Jangan mencoba melawan dengan sia-sia. Kaisar akan menangkapmu dan membunuhmu, dan burung hantu akan menunjukkan dirinya kepada publik. Langit. Penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Tapi Kaisar Agung tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia bertanya kepada guru Kaisar di sampingnya, Kaisar, Anda telah menangkap puluhan nyawa orang dan menangkap ingatan lebih dari 60 jiwa orang akhir-akhir ini. Haruskah Anda menguasai bahasa umat manusia? Kaisar mengangguk sambil tersenyum, lebih dari itu, bawahanku memiliki pemahaman dasar tentang situasi di tanah Senwu. Siapa pria itu? Dia bertanya. Kaisar tidak bisa tidak menjelaskan apa yang baru saja dia katakan. Semut yang kita bunuh hari ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Kian Besar. Orang itu adalah Kaisar Kekaisaran Kian Besar. Dia telah mencari kita, beberapa hari dan malam. Dia menyuruh kami untuk tidak melawan. Dia ingin menangkap kami dan membunuh kami. Berbicara tentang bagian belakang, Kaisar tidak bisa menahan tawa. Namun, Kaisar Agung tidak bisa tertawa dan berkata dengan marah, kami telah membantai lebih dari 30 juta semut dan menciptakan kepanikan yang luar biasa. Sungguh tidak masuk akal. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Kaisar. Benar-benar tidak bisa dimaafkan, Kaisar. Dengan cepat menahan senyumnya dan membungkukkan tangannya dengan hormat. Dia berkata, Yang mulia, mohon tenang. Semut-semut ini akan diserahkan kepada bawahan untuk ditangani. Setelah itu, dia melangkah maju beberapa langkah, menatap Kaisar Dakian dengan pandangan menghina dan menyeringai Muram, Anak kecil, Kamu hanyalah seorang santo bela diri kecil dan kamu berani untuk menghentikan kita. Ini seperti serangga terbang yang mengguncang pohon dan belalang sembah. Aku tidak peduli untuk membunuhmu. Tolong lapor ke Jitiansing dan biarkan dia membawamu ke kematian. Kaisar berbicara dalam bahasa manusia. Meski agak timpang, Kaisar bisa mendengarnya dengan jelas. Dia sangat marah dan tersenyum, memegang pedang dan menunjuk ke arah Kaisar. Dia mencibir, santo bela diri kecil. Hahaha kamu adalah binatang yang aneh. Suara yang besar sekali. Apakah kalian berdua layak menjadi dewa surgawi? Jangan bercermin. Apakah kamu memenuhi syarat? Meskipun begitu, Kaisar Dakian adalah keturunan kerajaan Taihao. Namun dalam pikirannya, status Jitiansing adalah suci dan tidak dapat dinodai. Kaisar tidak marah, dan berkata sambil menyeringai dingin, Haha, sungguh tidak ada rasa takut untuk bersikap bodoh. Bahkan Jitiansing pun tidak berani membuat keributan seperti itu di sini. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Karena Anda memilih untuk menghancurkan diri sendiri, kursi ini akan membantu Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, tangan Kaisar membuat segel Dharma, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ungu. Suwa. Lingkaran cahaya ungu yang mempesona keluar dari dirinya dan menyebar ke segala arah. Bersenandung. Lingkaran ungu, berisi kekuatan suci yang kuat, langsung menyebar sejauh 200 mil di sekitar langit dan menyapu langit. Lebih dari 4.000 monster, burung, dan 4.600 penjaga tersapu oleh lingkaran cahaya ungu. Bang, Bang, Bang. Pada saat berikutnya, semua monster, burung, dan penjaga meledak menjadi semburan darah dan serangkaian suara teredam. Darah dan pecahan tubuh mengalir turun dari langit dan berserakan di reruntuhan di bawah. Dalam sekejap mata, langit menjadi kosong. Selain Kaisar Agung dan divisi Kaisar, hanya Kaisar Dakian yang tersisa. Pemandangan yang aneh dan menakutkan tiba-tiba mengejutkan tubuh Kaisar Dakian dan membelalakan matanya karena ngeri. Jauh di dalam matanya, ada keterkejutan dan ketakutan yang kuat. Dia tidak percaya itu benar jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah ada orang kuat yang begitu mengerikan di dunia ini? Siapa dia? Kekuatannya telah mencapai alam dewa perang. Tubuh Kaisar Dakian bergetar, dan pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dan punggungnya terasa dingin. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya dua ras alien yang dihadapinya. Mati! Kaisar Dakian merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan hanya pemikiran ini yang tersisa di benaknya. Pada saat ini, Kaisar memandangnya dengan cibiran di wajahnya, dan berkata lagi, anak kecil, saya akan mengatakannya lagi untuk yang terakhir kalinya. Segera kirim pesan ke Jitian Singh dan biarkan dia membawanya ke kematian. Jika tidak, dia akan mati. Kamu tahu konsekuensinya. Suara Yin dan kasih sayang, yang mengandung pencegah yang menakutkan, masih melekat di telinga Kaisar Kianlon. Wajah Kaisar menjadi semakin jelek, dan keringat dingin muncul di dahinya. Aku! Dia merasakan tenggorokannya tercekat dan suaranya kering, tetapi aku tidak bisa menghubungi dewa surgawi. Dalam kapasitas dan posisiku, aku tidak memenuhi syarat untuk menghubunginya. Mendengar ini, wajah Kaisar Sifu penuh dengan cibiran, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau begitu, kamu tidak perlu ada. Nada suara Kaisar acu-ta'acu saat mengucapkan kalimat ini, sambil melengkungkan jari untuk memunculkan seberkas cahaya ilahi ungu. Wah! Sesaat, cahaya ungu seperti kilat membelah langit dan menusuk dada Kaisar. Kaisar tidak punya waktu untuk mengelak dan bereaksi. Bang! Dengan ledakan suara tumpul, cahaya ungu meledak di tubuhnya, berubah menjadi api ungu. Tubuhnya yang tinggi dan kekar juga hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Orang suci bela diri dibunuh dengan satu jari dan jari kedua oleh Raja Surga. 2.637 Yah, itu mengecewakan. Ketika daging dan darah Kaisar dakian jatuh ke reruntuhan, Kaisar menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali menghadap Kaisar. Bagaimana? Kaisar bertanya tanpa ekspresi. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara bingung, orang ini adalah keturunan Kerajaan Taihau, bukan Jitiansing. Selain itu, statusnya terlalu rendah untuk menghubungi Jitiansing. Akan pergi ke Kerajaan Jitiansing dan memaksanya untuk muncul, kata Kaisar Agung tanpa berpikir. Panjang. Kaisar berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, wilayah Jitiansing adalah Kerajaan Surgawi, jauh dari sini. Terlebih lagi, Jitiansing hanyalah Tuhan dalam nama. Dia sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam urusan politik, dan tidak menunjukkan wajahnya. Kami telah menciptakan kekacauan dan kepanikan di sini. Berita itu akan segera sampai ke Jitiansing. Dia harus datang. Kaisar Agung tidak lagi banyak bicara, dan berkata dengan suara yang dalam, lalu lanjutkan pembantaian. Petik 2. Ya, Kaisar memberi hormat. Kemudian mereka berbalik dan terbang dan melanjutkan perjalanan ke utara. Namun, kedua talenta itu terbang ribuan mil jauhnya dan dihentikan oleh tim yang kuat. Sua-sua. Itu adalah tim emas yang berkilauan, secepat kilat melintasi langit, menghalangi di depan dua orang. Lebih dari 2.000 prajurit menerbangkan senjata ajaib dengan baju besi perak dan pedang tergantung di pinggang mereka. Sebagian besar penjaga lapis baja perak memiliki kemampuan untuk melintasi perbatasan. Dua pria pertama adalah seorang pria muda berjubah emas dan bermah kota Tuhan, serta seorang gadis kecil yang cantik. Pria muda berjubah emas itu bermartabat dan bermartabat. Gadis cantik itu tingginya empat kaki, dengan rambut emas dan sepasang mata besar, yang tak terlupakan. Kaisar melirik mereka dan berkata tanpa ekspresi, itu adalah sekelompok semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kaisar tersenyum dan berkata, harap tenang dan jangan tidak sabar. Mari kita tangani mereka. Setelah itu, dia melangkah maju beberapa langkah, memandang dengan jijik pada pemuda berjubah emas, dan berkata, anak kecil, beri saya nama Anda untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk berdialog dengan kursi ini. Kaisar tentu saja dapat melihat bahwa pemuda berjubah emas dan gadis kecil adalah kekuatan Wu Sengjing. Jika identitas pihak lain sama dengan Kaisar Dakian, dia tidak perlu membuang-buang nafas dan langsung membunuh semuanya. Pemuda berjubah emas dan gadis kecil itu adalah Tai Hao Yun Ki dan Jiu Jiu. Pada saat ini, keduanya mengerutkan kening dan memandang Kaisar dan gurunya dengan ekspresi bingung. Aneh sekali Kaisar Yun Yau mengirim pesan untuk memberitahuku bahwa penjajah mungkin adalah Kaisar Agung. Kedua orang itu jelas merupakan orang kuat dari ras yang berbeda. Mereka tidak ada hubungannya dengan Klan Fathian. Hati Tai Hao Yun Ki mulai bergumam. Tapi dia tidak menganggap entengnya. Tidak peduli apakah pihak lain adalah Klan Fathian atau bukan, itu adalah peran yang sangat sulit untuk diprovokasi. Jiu Jiu tidak tahu kuncinya. Masalah. Dia memelototi tuannya dan bertanya dengan marah, Siapa kamu? Mengapa membobol kerajaan Tai Hao? Apakah perang ke arah Kota Huo Sang ada hubungannya dengan Anda? Kaisar Si meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum, Iya, Kota Huo Sang telah berubah menjadi reruntuhan. Kita berhasil. Tidak hanya Kota Huo Sang, puluhan kota juga hancur di sepanjang perjalanan. Gadis kecil, sialnya kamu bertemu kami hari ini. Jika Anda menjawab pertanyaan saya dengan jujur, Anda masih bisa mati dengan bahagia. Kalau tidak, kami akan membuatmu sedih dan menyesal datang ke dunia ini. Mendengar ini, Tai Hao Cloud 7 dan 99 tiba-tiba menghadapi perubahan, di mata orang yang terburu-buru membunuh. Andalah yang bertanggung jawab atas pembantaian 30 juta orang. Bajingan terkutuk. Tidak ada ketidakadilan atau kebencian antara kerajaan Tai Hao dan kamu. Mengapa kamu begitu kejam? Kaisar Si mengerutkan kening dengan ketidaksenangan di wajahnya, membengkokkan jari-jarinya dan memainkan dua lampu ungu. Wah! Wah! Cahaya ilahi itu seperti pedang, yang langsung menembus lengan kiri Tai Hao Yun Ki dan Jiu-Jiu. Dengan suara, Bang, yang tumpul, lengan kiri mereka meledak di saat yang bersamaan, berubah menjadi kabut darah dan melayang di langit. Rasa sakit yang luar biasa membuat keduanya mengeluarkan dengungan tumpul pada saat bersamaan. Baik kakak maupun adiknya sangat terkejut dan marah. Keduanya, sungguh sulit dipercaya bahwa mereka baru saja mematahkan lengan kirinya. Dengan kekuatan tanah suci bela diri mereka, mereka tidak dapat menghindarinya dan tidak punya waktu untuk menolaknya. Kekuatan pihak lain harus mencapai alam roh bela diri. Kaisar menyeringai dan berkata, Dua anak kecil, kamu belum menjawab pertanyaan ini. Jika kita menunda lagi, kita tidak akan punya kesabaran. Kamu ingin mati. 99 penuh amarah, tanpa sadar mengulurkan pedang, hendak menyerahkan. 99, tidak, Tai Hao Yun Ki bisa tetap tenang dan segera mulai minum. Dia menahan rasa sakit karena kehilangan lengan kirinya, memandang Kaisar dengan wajah muram dan berkata, Kursi ini adalah penguasa kerajaan Tai Hao, dan dia adalah adik perempuanku. Siapa yang mulia? Mengapa membunuh rakyatmu? Petik 2. Dia mendapat jawabannya, Hao Dun menunjukkan senyum puas. Penguasa kerajaan Tai Hao. Bagus. Anda berada di sini pada waktu yang tepat, haha. Setelah tertawa dua kali, Kaisar berkata, Meskipun Anda lemah seperti semut, tetapi Anda adalah penguasa kerajaan Tai Hao, Anda harus mengenal Jitian Sing. Kursi ini memberi Anda kesempatan untuk hidup. Sekarang kirim pesan ke Jitian Sing dan minta dia datang dan menyelamatkanmu, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Tiba-tiba mendengar kalimat ini, Tai Hao Cloud 7 dan 99 tertegun sejenak. Kirim pesan ke Dewa Surgawi. Apakah kamu di sini untuk surga? Siapa kamu dan mengapa kamu ingin menemukan Jitian Sing? Wajah Kaisar tidak berubah, kamu memiliki terlalu banyak pertanyaan. Sekarang, hidup dan matimu ada di tanganmu sendiri, dan kamu punya tidak ada pilihan. Panggil Jitian Sing, atau mati. Saat dia berbicara, tangan Kaisar membuat segel Dharma dan melepaskan dua lingkaran cahaya ungu yang menyelaukan. Ham. Cahaya ungu, seperti riak, menyebar dalam sekejap, menyapu ratusan bermil-mil di sekitar. Dua ribu penjaga dengan baju besi perak, pedang dan pedang tersapu oleh cahaya ungu sebelum mereka bisa memberikan respon apapun. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tumpul meledak dan bergema di langit. Dua ribu pasukan Senwei adalah elit, dan langsung meledak menjadi kabut darah, dan tidak ada tulang yang selamat. Hujan darah yang menutupi langit, bercampur dengan puing-puing tubuh, mengalir turun dari langit, seperti hujan badai darah. Dalam sekejap mata, langit ditinggalkan oleh Kaisar, Kaisar, Tai Hao, Yun Qi dan 999, semuanya kosong. Adegan seperti itu, sehingga Tai Hao Awan 7 dan 99 tubuh terkejut, penuh kengerian mata. Mereka ketakutan, marah, dan tidak berdaya. Kekuatan Kaisar begitu kuat sehingga mereka kehilangan gagasan untuk melawan. Dua ribu enam ratus tiga puluh delapan. Tai Hao Yun Qi dan Jiu Jiu semuanya kedinginan. Ketakutan dan keputusasaan menyebar dari hati mereka ke seluruh tubuh. Mereka yakin Kaisar dapat membunuh mereka hanya dengan menjentikkan jarinya. Tetapi, meski begitu, mereka tidak berkompromi dan menyerah. Tai Hao Yun Qi menarik nafas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Dia berkata dengan tenang, saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda memang kuat. Tetapi yang mulia, belum memberi tahu saya identitas dan tujuan Anda yang sebenarnya. Berani mendiskusikan persyaratannya denganku. Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Tai Hao berkata, Apa takut mati? Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, bunuh aku. Saat dia berbicara, Tai Hao Yun Qi berjalan perlahan menuju Kaisar. Haha, senyuman Kaisar menjadi semakin menarik, menarik. Aku sudah lama tidak melihat orang sepertimu yang tidak takut mati. Sepertinya, kamu dan Ji Tian Sing punya banyak hal. Hubungan. Anda ingin melindunginya, bukan? Tai Hao Yun Qi terdiam dan terus berjalan menuju Kaisar. Awalnya, ada jarak 10 mil antara keduanya, dan saat ini jaraknya semakin menyempit. Tuan Kaisar menunjukkan senyum percaya diri dan melanjutkan, Nak, meskipun kamu tidak takut mati, kamu terlalu bodoh. Kamu tidak dapat membayangkan betapa buruknya cara yang kuat. Temui kursi ini. Anda tidak bisa hidup jika Anda mati. Jika kami menginginkanmu atau, kamu tidak akan pernah mati. Petik 2. Dela yang sebenarnya itu kuat. Langkah kaki Tai Hao Yun Seven sedang makan, alisnya berkerut, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Anda adalah Kaisar yang agung. Anda telah menyamar sebagai ras asing dengan kekuatan transformasi. Sebelumnya, Tai Hao Yun Ki masih bingung. Bagaimana, Kaisar Agung pemotong surga, Yunyao bisa menjadi dua kekuatan alien yang kuat. Sekarang dia akhirnya menemukan jawabannya. Kaisar juga mengerutkan kening dan jelas terkejut. Segera, dia menyeringai dingin, Haha, nak, sepertinya kamu tahu banyak hal. Kalau begitu, kamu tidak bisa ditinggalkan di kursi ini. Bagaimanapun, Kaisar Agung sedang mengawasi di belakangnya. Dia telah tertunda begitu lama, dan tidak berpengaruh, dan dia tidak memiliki wajah. Dia memutuskan untuk menangkap Tai Hao Yun Ki, dan kemudian menggunakan metode rahasia ajaib untuk mengambil memori jiwa Tai Hao Yun Ki. Saat itu, dia dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang Jitian Sing. Berlututlah untukku. Suara Kaisar seperti raungan, melepaskan momentum yang tak terlihat. Kekuatan jiwa yang tak terlihat meledak dalam sekejap dan menuju awan Tai Hao. Tai Hao Klau tuju menyadari bahwa itu tidak baik, dan dia segera harus menghindar. Tapi dia terlalu lambat. Bagaimana seorang ahli bela diri bisa lolos dari penindasan Tuhan yang sebenarnya bersenandung. Tai Hao Yun Ki merasakan suara gemuruh di benaknya dan kesadarannya tercengang. Dia tiba-tiba menjadi kaku dan tidak sadarkan diri. Di bawah tekanan Kaisar, tubuhnya perlahan-lahan membungkuk, lututnya perlahan-lahan ditekuk dan berlutut. Melihat adegan ini, 99 cantus yang marah ingin pecah, seluruh tubuh menyembur keluar mesin pembunuh. Berengsek, lepaskan ke tujuh saudara laki-lakiku. Dia meraung, mengayunkan pedangnya, memotong lusinan cahaya pedang, dan membunuh Tuhan Kaisar dengan sembarangan. Mata yang tajam, melepaskan kekuatan ilahi yang tak terlihat. Klik, klik. Lusinan lampu pedang warna-warni tiba-tiba pecah dan tersebar di langit. 99 juga tersapu oleh tekanan, wajahnya menjadi pucat seperti kertas, semburan panah darah keluar dari mulutnya, dan kesadarannya terbang kembali. Kaisar tidak membunuhnya secara langsung, tetapi dengan sengaja menyelamatkan nyawanya. Kemudian, dia mengambil ingatan jiwa Taihao Yunki, dan kemudian dia perlahan menginterogasi Jiu-Jiu. Sua. Tangan kanan Kaisar terulur, mengenai cakar raksasa berwarna ungu muda, menuju awan Taihao Tujuh yang koma. Menonton, cakar raksasa cahaya ungu dari langit, segera merebut awan Taihao Tujuh. Pada saat kritis ini, bayangan senjata merah yang menyilaukan tiba-tiba datang dari langit. Bersamaan dengan itu, ada suara yang jernih dan menyenangkan. Nak, cari kematian. Bang. Bayangan tombak merah sepanjang seratus kaki, dengan nyala api merah yang membakar segala sesuatu, tiba-tiba mengenai cakar cahaya ungu, mengeluarkan suara yang mengejutkan. Dampak kekerasan dari Kaisar membuat divisi kekaisaran terbang mundur sepuluh zang jauhnya dan mundur ke belakang Kaisar. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya dingin ke belakang. Lihat? Pita biru es dan pita merah, secepat aurora berlari kencang. Sua. Sua. Dalam sekejap mata, kedua pita itu terbang ke arah Taihao Cloud Tujuh dan berhenti. Setelah kecemerlangan dikumpulkan, dua sosok anggun muncul. Mereka adalah dua wanita muda yang cantik. Salah satunya mengenakan gaun putih bulan, cantik, mulia dan anggun, memegang dua pedang sihir hitam di kedua tangannya. Yang lainnya mengenakan gaun merah dengan sosok sempurna dan temperamen halus dan panas, memegang senjata ajaib hitam panjang. Tidak diragukan lagi itu adalah Yun Yao dan Jike. Mata Kaisar Agung dan Guru Kaisar tertuju pada mereka berdua, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tentu saja, yang mengejutkan mereka bukanlah kecantikan Yun Yao dan Jike yang tiada taraf. Ini tentang keduanya memiliki kekuatan tiga kali lipat dari kondisi dewa yang sebenarnya. Artefak di tangan mereka juga dilemparkan oleh batu tanpa batas. Kaisar Agung dan Kaisar saling memandang dengan senyuman penuh pengertian. Tuhan akan datang. Baik Kaisar maupun Kaisar dapat menebak bahwa ada tiga dewa nyata yang kuat di dunia lima elemen kecil, yang pasti dikaitkan dengan batu dewa yang tak terbatas. Kedua remaja putri cantik itu pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan Jitian Singh. Selama Anda menangkapnya, Anda bisa memaksa Jitian Singh untuk muncul. Bahkan, kamu bisa menyiksa keberadaan batu dewa yang tak terbatas. Memikirkan tempat ini, Kaisar Agung dan Guru Kaisar penuh dengan harapan dan menunjukkan senyuman bangga. Adapun Tai Hao Yun Ki dan Jiujiu, itu hanyalah peran yang tidak penting, dan tidak lagi penting. Pada saat ini, Yun Yao memancarkan cahaya perak lembut ke Tai Hao Yun Ki. Tai Hao Yun Ki terbatuk-batuk beberapa kali dan memuntahkan beberapa anak panah darah di mulutnya, lalu dia bangun. Dia mendonga dan melihat Yun Yao dan Jike. Dia segera menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata dengan nada mendesak, Dua dewa, kamu harus berhati-hati. Kedua orang itu adalah dewa sejati. Mereka adalah klan yang memotong surga. Dan mereka datang untuk dewa surgawi. Saat ini pada saat itu, Tai Hao Yun Ki tidak mengkhawatirkan situasinya sendiri, dan tidak lupa mengkhawatirkan Jitian Singh. Hal ini membuat hati Yun Yao hangat. Dia menganggup dan berkata, Tujuh putra Tuhan, kamu tidak perlu banyak bicara, kami sudah tahu. Dua bandit dari klan pemotong langit, berikan kepada kami. Kamu dan Jiu Jiu Jiu, keluar dari sini. Demi menjaga wajah Tai Hao Yun Ki dan Jiu Jiu, Yun Yao tidak mengatakannya. Baik Tai Hao Yun Ki dan Jiu Jiu memahami bahwa kekuatan mereka terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. 2639 Tai Hao Yun Ki dan Jiu Jiu tetap tinggal, yang tidak memainkan peran apapun. Sebaliknya, mereka malah menambah kekacauan pada Yun Yao dan Jike. Melihat perang akan segera pecah, kedua bersaudara itu segera mundur ke kejauhan. Sebelum mundur, mereka tidak lupa memberitahu Yun Yao dan Jike. Tuan Yun Yao, kamu harus berhati-hati untuk tidak menyentuh mereka. Jika kamu tidak bisa, kamu akan mencoba menghadapinya, dan ketika Dewa Surgawi datang, kamu akan dapat mengalahkan mereka. Kakak dan adik tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kekuatan Yun Yao dan Jike, mereka. Hanya mengetahui bahwa Jitian Sing memiliki kekuatan terkuat dan tidak pernah terkalahkan. Selama proses mundurnya mereka, Yun Yao tidak lupa mengirimkan pesan yang berbunyi, Putra Tujuh Dewa, segera keluarkan perintah agar penduduk kota sekitar mengungsi, untuk menghindari korban yang tidak perlu. Kami akan berusaha mengeluarkan mereka. Dari sini sebanyak yang kami bisa. Selain itu, Yun Yao tidak banyak bicara, dia juga tidak menyebut Jitian Sing. Tai Hao Yun Ki berpikir dengan hati-hati, segera memahami arti dari Yun Yao. Dan menebak kunci masalahnya. Tuan Yun Yao memintaku mengeluarkan perintah agar orang-orang di kota sekitar mundur. Mungkinkah sebelum perang dimulai, Dewa Yun Yao mengetahui akhirnya, dan mereka tidak dapat berperang melawan Kaisar. Menyebut Tuhan Surgawi. Mengapa Tuhan Surgawi tidak muncul? Bukankah dia ada di negeri Shen Wu? Memikirkan. Hal ini, Tai Hao Yun Ki mengerutkan kening, suasana hati dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia memiliki firasat bahwa kerajaan Tai Hao akan membawa bencana yang lebih mengerikan. Tapi dia tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Dengan 99. Kemudian mereka mengeluarkan perintah untuk mengevakuasi orang-orang dari kota-kota sekitarnya sesegera mungkin. Melihat Awan Tai Hao 7 dan 99 melarikan diri, Kaisar Agung dan Divisi Kaisar tidak bermaksud menghentikan mereka. Kaisar menatap Yun Yao dan Ji ke dengan cibiran di wajahnya dan berkata, Orang-orang yang tidak penting telah pergi. Sekarang saatnya Anda menjawab pertanyaan kami. Apa hubungan Anda dan Ji Tian Sing? Di mana Ji Tian Sing? Sambil memegang dua pedang, Yun Yao menunjuk ke Guru Kaisar dan berkata dengan nada mencemoh, tikus yang menyembunyikan kepala dan ekornya tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan kepada saya? Jika aku benar, kamu hanyalah antek Kaisar Agung. Saat dia mengatakan ini, dia perlahan menggerakkan kedua pedangnya dan menunjuk ke arah Kaisar. Dia mencibir dan berkata, kamu adalah Kaisar sejati yang menebang langit. Meskipun Kaisar dan Guru Kaisar menyamar sebagai orang asing, mereka tidak dapat lepas dari penjelajahan Yun Yao. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kaisar sedikit lebih lemah daripada kekuatan Kaisar. Terlebih lagi, Kaisar Agung pemotong langit memiliki momentum yang luar biasa. Dia memandang tanpa ekspresi, dan dialah pemimpinnya. Dalam keadaan normal, para Minionlah yang mengambil inisiatif untuk bertarung. Ternyata Yun Yao benar. Kaisar mengerutkan keningnya dengan keras, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Tidak lagi diam, Kaisar Agung melangkah maju untuk berdiri di depan Kaisar. Dengan kilatan cahaya ungu, dia menunjukkan wujud aslinya. Sua. Seorang pria berkebangsaan fatian, dengan tinggi tiga zang, dengan seorang pria di tubuh bagian atas dan seekor kuda naga di tubuh bagian bawah, muncul di langit. Dia mengenakan mahkota emas merah tak terbatas selama sembilan hari, juba emas lebar, dan rambut ungu panjang, berburu dan menari tertiup angin. Meski begitu, dia hanya berdiri di langit, tidak melakukan tindakan apapun. Namun, suasana agung dan kuat yang menekan langit dan bumi secara alami terpancar dari tubuhnya. Kamu adalah orang-orang yang cerdas dan tercelah. Ya, ini adalah Kaisar Agung. Karena kamu tahu identitas Kaisar ini, kamu harus menggunakan cara Kaisar ini, yang bukan itu yang dapat kamu tanggung. Jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu, biarkan Jitian Singh bertindak. Tujuan Kaisar ini adalah dia. Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat mengiriminya pesan. Karena Kaisar Agung Pemotong Surga telah menunjukkan wujud aslinya, tidak perlu menyembunyikan guru Kaisar. Suwa. Dengan kilatan cahaya ungu, Kaisar juga mendapatkan kembali penampilan aslinya dan menjadi pria kuat dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah seperti macan tutul. Seluruh tubuhnya berwarna lavender, dipenuhi bintik-bintik, mengeluarkan nafas yang ganas dan ganas. Dia berdiri di belakang Kaisar, memegang epi hitam dengan bangku lebar di tangannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang membunuh dan mengunci Yu Nyao dan Jike. Aku akan bertarung melawan surga dan menyerah kepada dunia. Reptil Teran, kamu hanya punya dua pilihan. Menyerah, atau mati. Yu Nyao dan Jike menatap dingin ke arah Kaisar dan gurunya, mengingat penampilan dan nafas mereka. Jike menjepit Senjue di tangan kirinya dan pistol batu sumber di tangan kanannya. Dia menunjuk ke arah Kaisar dan berkata dengan dingin, Pencuri anjing, apakah kamu ingin menemukan Saudara Tianxing? Ayo kita lewati level kita dulu. Saya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu dan berapa banyak dunia yang telah kamu taklukkan. Saya hanya tahu bahwa dunia lima elemen adalah tempat pemakamanmu. Meskipun dia tidak lemah terhadap perempuan, dia tidak lemah sama sekali. Saudara Tianxing, Kaisar mengangkat alisnya, dan mulutnya menimbulkan cibiran kasihan. Dia memandang Kaisar dan berkata, Yang mulia, Anda dapat yakin bahwa kedua wanita itu sangat dekat dengan Ji Tianxing. Bahwa mereka dan Anda akan menemukan tempat persembunyian Ji Tianxing. Tunggu apa lagi? Ambil mereka. Ketika suara itu jatuh, Kaisar pemotong langit memimpin dalam membunuh siang Yunyao. Begitu sosoknya bersinar, dia dengan cepat pindah ke Yunyao, dan mengayunkan tinjunya untuk meledakkannya. Yunyao tanpa sadar mengangkat pedang gandanya dan memblokirnya di depannya. Bang! Hanya terdengar suara teredam, dan Yunyao dipukuli oleh Kaisar. Ketika dia dipukul dengan keras, dia menjadi pucat dan mengeluarkan aliran panah darah merah dan terbang kembali 50 mil sebelum berhenti. Kakak perempuan bela diri, Jike segera berseru, menunjukkan ekspresi khawatir yang kuat. Dia tidak menyangka kekuatan Kaisar begitu kuat. Yunyao sama sekali bukan lawannya, dan dia terpesona dengan satu gerakan. Apakah kesenjangan ini terlalu besar? Jike tanpa sadar menggunakan senjata ajaib dan menikam Kaisar untuk menyelamatkan Yunyao. Namun saat ini, Guru Kaisar juga mengambil tindakan yang berani. Nak, lawanmu adalah kursi ini. Kaisar minum dengan percaya diri dan mengayunkan pedang hitam panjangnya. Lalu dia berjuang untuk membunuh Jike. Sua, sua. Tiga pedang cahaya ungu yang mempesona, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dipenggal oleh Chow Jike. Pada saat kritis, Jike tidak ragu-ragu untuk memegang senjata batu sumber dan menyapu dengan seluruh kekuatannya. Boom, boom. Senjata ajaib batu sumber bertabrakan dengan tiga lampu pedang ungu yang mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan. Cahaya pedang ungu runtuh di tempat, meledak menjadi pecahan cahaya ungu, tersebar di langit. Senjata batu sumber juga berdengung, terangkat tinggi ke belakang, dan hampir terbang keluar. Dampaknya yang dahsyat, Jike Zen terbang keluar, jatuh dalam jarak 30 mil. Dia baru saja melepaskan kekuatan tumbukannya dan hendak melancarkan serangan balik ketika divisi Kaisar datang lagi. Di saat yang sama, Kaisar Agung juga dengan cepat pindah ke Yunyao dan melambaikan tangannya lagi. 2640. Meskipun demikian, gerakan serangan Kaisar Agung sangat sederhana. Dia tidak menggunakan senjata ajaib, tetapi menggunakan tangan dan kakinya untuk menyerang, dan kekuatannya juga menghancurkan langit dan bumi. Dengan satu pukulan tangannya, dia memiliki bayangan besar seperti gunung, yang ditebang seperti bilah langit raksasa yang terbuka, dan kemudian dia memenggal kepala siang Yunyao. Jurus yang begitu sederhana dan sederhana, tanpa kesan mewah apapun, hanya menggunakan kekuatan dan kecepatan secara ekstrim. Namun di bawah bayang-bayang tangannya, Yunyao merasakan tekanan yang sangat besar, dan nafas roh terkunci, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa memainkan yang terbaik saat dia dalam bahaya. Sedikit dingin, langit redup, lengan baju cerah, dan bintang bergetar. Dia bergumam, mengayunkan dua pedang batu sumber dengan kedua tangannya, dan memotong dua pedang bintang dengan panjang ribuan kaki. Boom! Pedang bintang dua, satu di kiri dan satu di kanan, menghantam telapak tangan berwarna ungu muda, dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Suara yang sangat besar itu mengguncang langit, menyebar ke seluruh mil persegi, mengguncang awan. Pada saat yang sama, bintang itu pedang dan telapak tangan cahaya ungu patah pada saat yang sama, dan berubah menjadi potongan cahaya yang menghalangi langit dan memercik ke langit, gelombang. Kejut, yang menghancurkan langit dan bumi, meledak dan mengirim kembali gempa Yunyao 30 Li. Namun, Kaisar Agung Pemotong Surga hanya mengguncang tubuhnya beberapa kali dan tidak mundur sama sekali. Dalam adegan seperti itu, mata Yunyao membelalak ketakutan, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Teknik pedang unik yang aku coba gunakan sebaik mungkin diimbangi oleh kekuatan telapak tangannya. Tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Yunyao tidak dapat mempercayainya. Hasil. Dia juga yang terkuat dari tiga alam. Dia diberkahi dengan bakat luar biasa dan darah bangsawan. Dia telah menguasai seni sihir kuno yang mengguncang bumi, dan efektivitas tempurnya sangat bagus. Bahkan bagi yang terkuat dari enam alam, dia mungkin tidak bisa dikalahkan. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Tidak heran jika Jitiansing bertempur dengan Kaisar Agung, yang terluka parah dan melarikan diri. Dia sangat yakin bahwa kekuatan Kaisar Agung telah mencapai batas kondisi Dewa Sejati. Seperti yang dikatakan Jitiansing, ini adalah alam surga setengah langkah. Tidak, aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus menghadapinya. Yunyao segera tenang dan memutuskan untuk mengubah strateginya, daripada menghadapi Kaisar. Di saat yang sama, Fathian juga mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap Yunyao dengan mata membara dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa kekuatan wanita ini, seperti Jitiansing, telah mencapai tiga tingkat semangat sejati. Selain itu, darah. Dan bakatnya luar biasa, dan efektivitas tempurnya jauh melampaui Dewa Biasa. Sungguh menakjubkan bagaimana dunia lima elemen kecil mengandung rahasia yang begitu menakjubkan. Sambil mencibir, Kaisar bergegas menuju Yunyao lagi dan melancarkan serangan. Yunyao tidak lagi menyerang balik, dengan cepat lari ke kejauhan. Suwa! Dengan kilatan cahaya putih, sosoknya menghilang dan berpindah ke langit sejauh 200 mil. Ingin melarikan diri, naif sekali, dengan cibiran mencemoh, Kaisar Agung mengejarnya lagi. Selain itu, dia melepaskan kekuatan ilahi yang tak terlihat, menempuh jarak ribuan mil, dan dengan kuat mengunci napas Yunyao. Tekanan besar yang tak terlihat, segera menekan Yunyao, biarkan tindakannya sulit, kecepatan menjadi sangat lambat. Sesaat, Kaisar Agung Fathian menyusulnya dan menggunakan tinju dan kakinya untuk menghantam cahaya ungu di seluruh langit. Yunyao tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa mengayunkan pedang gandanya dan menggunakan teknik pedangnya yang unik. Langit dan bumi bekerja sama, matahari dan bulan bersinar bersama. Yin yang dan lima elemen bekerja sama, dan langit dan bumi bereinkarnasi. Pedang langit dan bumi yang agung. Dia keras dan kuat, melambaikan pedang batu sumber dengan kedua tangan, dan memotong pedang yang paling mempesona. Bilah raksasa bum. Jing Tian membelah langit, mengandung kekuatan untuk menjungkir balikkan langit dan bumi, mengejutkan langit dan bumi, dan menghancurkan cahaya ungu di seluruh langit. Beberapa bayangan pohon palem besar dan kepalan tangan, semuanya runtuh menjadi pecahan cahaya ungu, meledak ke arah sekitarnya. Kemarahan dampaknya, langsung mengejutkan Yunyao terbang, meludahkan darah hingga mencapai 100 mil jauhnya. Namun, Kaisar Agung tidak terluka. Dia menerobos pecahan cahaya dan gelombang kejut dan terus membunuh siang Yunyao. Di sisi lain, ribuan mil jauhnya di langit. Jike dan Kaisar juga bertempur sengit, gunung-gunung runtuh dan langit dipenuhi api. Mengandalkan kekuatan alam yang kuat, Kaisar membuka dan menutup serangan, menghunus pedang lebar untuk memotong pedang cahaya ungu besar, dan menenggelamkan Jike. Sayangnya, Jike menguasai empat api dan mewarisi cara ilahi burung dewa Phoenix. Kekuatan dan gayanya juga sangat kejam. Dia melindungi tubuhnya dengan api ilahi, dan melahirkan sepasang sayap merah tua di belakang punggungnya, memegang senjata ajaib batu sumber di kedua tangannya, dan dengan berani bergegas membunuhnya. Di hadapan pedang cahaya ungu, dia dengan senang hati dan tanpa rasa takut menusuk bayangan tombak, atau menusuk atau menyapu langit, menampilkan teknik menembak yang sempurna. Bang, bang, bang. Lusinan tombak api bertabrakan dengan bilah cahaya ungu, dan serangkaian suara tumpul dan keras bergematan tanpa henti di langit. Tombak dan bilah cahayanya runtuh pada saat yang sama, dan percikan api yang menyilaukan bermekaran di langit, seperti api yang mengalir dari langit. Dalam waktu singkat, keduanya bertarung lebih dari 500 jurus. Biarkan Kaisar terkejut, yang luar biasa adalah dia tidak menyakiti Jike. Meski kekuatannya lebih kuat dari Jike, ia juga memiliki inisiatif menyerang. Di hadapannya, dia memang lebih unggul dan mengalahkan GK. Namun, semua serangan sihirnya diselesaikan oleh Jike. Pertahanan Jike sempurna dan teratur, tanpa kebingungan. Bahkan, dia memiliki dasar yang kuat untuk maju dan mundur, dan pengalaman bertarungnya sangat kaya. Sekalipun kekuatannya lemah, dia juga bisa sangat akurat untuk menghindari kelemahan, dan Kaisar memainkan hal yang sama. Hal ini mengejutkan Kaisar. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia tidak sedang menghadapi dewa sejati tingkat rendah, tetapi dewa sejati tingkat tinggi yang telah mengalami banyak pertempuran dan mengalami banyak pertempuran. Itu aneh. Karena yang Kaisar tidak ketahui adalah bahwa Jike adalah dewa yang kuat di dunia atas. Pada tahun-tahun itu, Mingyue bertarung dengan dewa pedang dan menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertarung. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang dia bunuh. Dalam hal pengalaman bertempur, 100 divisi kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan Jike. Namun, Jike hanya memiliki 3 kekuatan alam dewa sejati untuk bersaing dengan Kaisar. Jika dia telah mencapai dewa 4 yang sebenarnya, dengan pengalamannya yang kaya dalam pertempuran, dia akan segera mampu mengalahkan divisi kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, Kaisar semakin ketakutan. Dia ingin mengambil keputusan cepat, tapi dia tidak menyangka akan bermain imbang dengan Jike. Selain itu, kekuatan suci Jike sangat kuat dan berkelanjutan, dan telah bertarung dalam puluhan ribu gerakan tanpa kelemahan yang jelas. Yang membuat Kaisar merasa semakin tidak nyaman adalah dia perlahan-lahan kehilangan inisiatif. Dia tidak bisa menekan Jike lagi, sebaliknya, dia ditahan olehnya di mana-mana. Setelah bertarung selama setengah jam, dia dibimbing oleh Jike dan berpindah puluhan ribu mil ke timur. Guru Kaisar menjadi semakin cemas dan akhirnya mau tidak mau menunjukkan keahlian uniknya. Lima naga melawan langit. Suara Kaisar meraung dengan kuat, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan, yang memicu nyala api yang mengjulang tinggi. Api ungu yang melonjak membentuk lima naga ganas, melepaskan nafas yang menghancurkan langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!